Intro Halo sahabat undiksa, salam harmoni. Kasus COVID-19 di Kabupaten Buleleng masih terjadi, termasuk adanya orang tanpa gejala atau gejala ringan OTGGR. Hal ini menyebabkan perlu adanya tempat isolasi khusus untuk melakukan isolasi mandiri guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Universitas Pendidikan Ganesa sebagai salah satu institusi akademik turut berkontribusi dengan menyediakan asrama mahasiswa sebagai tempat isolasi mandiri. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, asrama ini memiliki kapasitas 80 orang. Dan asrama ini sudah mulai difungsikan sejak tanggal 13 Juli 2021 dengan penjagaan yang ketat. Sudah ada sejumlah warga yang menjalani isolasi mandiri yang berasal dari sejumlah daerah di Kecamatan Buleleng. Berikut liputannya. Inilah asrama undiksa yang digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19. Bangunan berlantai 3 ini telah dilengkapi dengan fasilitas memadai. Selama dimanfaatkan sebagai tempat isolasi, penjagaan dilakukan secara ketat oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Hal ini juga mendapatkan pendampingan dari pengelola asrama undiksa. Rektor undiksa Inyoman Jampel mengatakan, kontribusi undiksa untuk menyiapkan asrama ini tidak lepas dari adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menyebabkan ruang isolasi di sejumlah rumah sakit hampir penuh. Selain itu, juga ada harapan dari Bupati Buleleng agar pihak lain turut berkontribusi dalam menyediakan tempat isolasi mandiri yang layak, nyaman, dan sehat. Kita di undiksa memang tetap komitmen ya untuk bagaimana agar penanganan COVID-19 ini, terutama yang ada di Buleleng ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita mengetahui adanya peningkatan yang sangat signifikan masyarakat terpapar COVID-19, maka kita menyediakan asrama kita untuk sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Mengapa kita sampai menyembahkan asrama kita? Karena kita mengetahui bahwa yang disediakan di rumah sakit itu sudah hampir penuh, dan bahkan juga sudah ada yang penuh, dan juga dari Bapak Bupati ya meminta kita ya untuk ikut. Asrama ini sebelumnya telah ditinjau oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan asrama sebagai tempat isolasi menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19. Lebih lanjut, Rektor Jampel menyampaikan, sebagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, undiksa juga telah membentuk tim vaksinator yang turut membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap warga di Kabupaten Buleleng. Dari kampus Jineng Dalam Undiksa, saya Juni Astiti melaporkan, Tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!